Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas nikmat yang diberikan kepada kita selama hidup dunia ini. Dan juga nikmat iman dan Islam. Salam dan salawat kita sampaikan kepada Nabi besar junjungan kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi terakhir sampai akhir jaman. Sahabat yang budiman, kita masih membicarakan beriman kepada kitab-kitab Allah subhanahu wa ta'ala. Sekarang kita membahas kitab Al-Injil bagian pertama. Ada yang mengatakan bahwa kata Al-Injil berasal dari bahasa Yunani yang artinya kabar gembira. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Injil di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang pertama adalah Al-Injil diturunkan kepada Nabi Isa alaihi wasallam. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Kemudian kami susulkan setelah mereka yaitu Nabi Nuh dan Nabi Ibrahim. Rasul-rasul kami dan kami susulkan pula Isa putra Maryam. Dan kami berikan Injil kepadanya. Quran surat Al-Hadid ayat 27. Yang kedua, Al-Injil diturunkan untuk membenarkan At-Tawrah. Mengikutinya dan tidak menyelisihinya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Dan kami susulkan setelah mereka dengan Isa putra Maryam. Yang membenarkan apa yang datang sebelumnya berupa kitab Tawrat. Dan kami berikan Injil kepadanya. Di dalamnya ada petunjuk dan cahaya. Dan Injil tersebut datang untuk membenarkan yang datang sebelumnya. Yaitu kitab Tawrat. Dan petunjuk serta nasihat bagi orang-orang yang bertakwa. Quran surat Al-Ma'idah ayat 46. Kitab Injil isinya mengikuti isi Tawrat. Kecuali dalam beberapa hukum yang sedikit. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Menceritakan ucapan Nabi Isa alaih salam kepada Bani Israel. Dan aku membenarkan kitab yang datang sebelumku. Yaitu Tawrat. Dan aku menghalalkan sebagian dari apa yang sebelumnya diharamkan atas kalian. Quran surah Ali Imran ayat 50. Berkata Ibnu Katsir ketika menafsirkan ayat ini. Oleh karena itu yang masyur dari dua pendapat ulama. Bahwa Injil menghapuskan sebagian hukum-hukum Tawrat. Datang di dalam perjanjian baru. Injil Matius pasal 5 ayat 17-19. Yang menguatkan hal ini. Disebutkan di dalamnya bahwa Nabi Isa alaih salam berkata. Janganlah kamu menyangka bahwa aku datang untuk meniadakan hukum Tawrat. Atau kitab para Nabi. Aku datang bukan untuk meniadakannya. Melainkan untuk menggenapinya. Karena aku berkata kepadamu. Sesungguhnya selama belum melenyap langit dan bumi. Ini satu huruf atau satu titik pun tidak akan ditiadakan dari hukum Tawrat. Sebelum semuanya terjadi. Karena itu. Siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Tawrat. Sekalipun yang paling kecil. Dan mengajarkan demikian kepada orang lain. Ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan surga. Oleh karena itu. Nabi Isa berkhitan. Sebagai mana di dalam perjanjian baru. Inji Lukas pasal 2 ayat 21. Yang demikian karena beliau alaih salam mengikuti syariat Nabi Musa alaih salam. Sebagai mana disebutkan di dalam perjanjian lama. Kitab kejadian pasal 17 ayat 9 sampai 14. Adapun Paulus. Maka dia telah merusak ajaran Nabi Musa dan Nabi Isa. Dan membatalkan hukum sunat. Dan mengatakan bahwa sunat adalah sunat dalam hati. Sebagai mana dalam perjanjian baru. Kitab Roma pasal 2. Ayat 28 sampai 29. Kitab Al-Injil bagian kedua. Di antara kabar yang kita ketahui tentang Al-Injil di dalam Al-Quran dan hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga. Tentang sebagian yang terkandung di dalam Injil. Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan di antara kandungan kitab Al-Injil adalah kabar gembira tentang kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai mana dalam Al-A'raf ayat 157. Demikian pula penyebutan sebagian sifat-sifat sahabat-sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai mana dalam Al-Fat ayat 29. Dan Allah juga menyebutkan di dalamnya bahwa Allah membeli jiwa dan harta orang-orang yang beriman dengan surga. Sebagai mana di dalam surah At-Taubah ayat 111. Dan di antara kabar yang kita ketahui tentang kitab Injil di dalam Al-Quran dan Al-Hadis. Yang keempat. Diturunkan kitab Injil malam tanggal 14 Ramadan. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda. Dan Taurat diturunkan setelah 6 hari berlalu di bulan Ramadan. Yaitu malam tanggal 7. Dan Injil diturunkan setelah 13 hari berlalu di bulan Ramadan. Yaitu malam tanggal 14. Hadis riwayat At-Taubrani di dalam Al-Mu'jamul Kabir. Dan dihasankan oleh Sheikh Al-Albani. Perlu diketahui Al-Injil yang ada sekarang bukanlah Injil yang asli. Yang diturunkan kepada Nabi Isa AS. Al-Injil yang Allah turunkan kepada Nabi Isa AS tidak diketahui bekasnya. Yang ada hanyalah tulisan orang-orang yang tidak jelas riwayat hidupnya. Tidak ada sanat yang soheh. Yang mereka hidup berpuluh-puluh tahun setelah Nabi Isa AS diangkat oleh Allah. Sehingga banyak kesalahan dan perbedaan yang banyak sekali antara Injil-Injil tersebut. Oleh karena itu, mereka menamakan Injil-Injil tersebut dengan nama-nama penulisnya. Injil Matius, Injil Markus, Injil Lukas, Injil Yohana atau Yohanes dan lain-lain. Dan mereka tidak mengatakan bahwa itu Injil Isa AS. Kitab Al-Injil bagian ketiga. Di antara kesalahan yang ada di dalam Injil yang tersebar sekarang adalah Penyebutan nasab Nabi Isa AS kepada laki-laki. Sebagaimana di dalam Injil Matius, pasal 1, ayat 1 sampai dengan 17. Dan di dalam Injil Lukas, pasal 3, ayat 23 sampai 38. Padahal Allah telah mengabarkan di dalam Al-Quran bahwa Nabi Isa AS lahir dari seorang wanita tanpa disentuh laki-laki. Seorang wanita yang solehah, bukan wanita pezina, dan bukan wanita yang bersuami. Sebagai tanda kekuasaan Allah SWT. Allah SWT berfirman, Mariam berkata, Bagaimana aku memiliki anak laki-laki padahal tidak ada laki-laki yang menyentuhku. Dan aku bukan wanita pezina. Jibril berkata, Demikianlah dikatakan oleh Robmu. Dia atau Jibril berkata, Yang demikian mudah bagiku. Dan supaya kami jadikan dia, yaitu Isa, sebagai tanda kekuasaan kami. Bagi manusia. Dan sebagai rahmat dari kami. Dan itu adalah perkara yang sudah diputuskan. Quran Surat Mariam ayat 20 sampai 21. Oleh karena itu, Allah menyebutkan di dalam Al-Quran Isa bin Mariam. Sebagaimana di dalam Surah Al-Baqarah ayat 87. Dan juga yang lain. Atau Allah menyebutkan Al-Masih bin Mariam. Sebagaimana dalam Surah Al-Ma'idah ayat 17. Dan juga yang lain. Atau Allah menyebutkan Al-Masih Isa bin Mariam. Sebagaimana dalam Surah Ali Imran ayat 45. Dan juga yang lain. Apa yang tertulis dalam Injil yang sekarang justru membenarkan akidah orang Yahudi yang mengatakan bahwa Nabi Isa alaih salam adalah anak zinah. Dan di sana ada perbedaan nasab Isa alaih salam dalam Injil Matius dan Injil Lukas. Di dalam Injil Matius disebutkan Nabi Isa adalah anak Yusuf bin Yaqub bin Matab bin Eliazar dan seterusnya. Dan beliau termasuk keturunan Nabi Sulaiman bin Daud alaih salam. Ada pun di dalam Injil Lukas disebutkan bahwa beliau anak Yusuf bin Eli bin Matab bin Lewi dan seterusnya. Dan termasuk keturunan Nathan bin Daud alaih salam. Sampai disini dulu sahabat. Kita akan lanjutkan ke topik menarik lainnya. Terima kasih telah menonton!